Intro Welcome back guys, kembali bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain sebuah game horror tembak-tembakan ya Walaupun gak terlalu horror ya guys ya Berjudulkan Cucu Charles Kita langsung mulai aja, melanjutkan gameplay kita ya Kita akan continue Nah, kemarin gimana guys? Kita udah ngapain ya? Hmm, kemarin kita udah dapet rocket launcher Terus gue udah nyelesain optional mission juga Dan sekarang kita mau ke, oh udah mulai guys gameplaynya, bentar Oke, lanjut Kita mau ke tempat, buka map gimana? Buka map, halo? Tekan G, M, oh tekan M, oke Kita mau ke ini ya guys ya, tempat optional missionnya ini loh Kita mau ngambil Oke, berhenti-berhenti disini, berhenti Wah, kejauhan dikit guys Oke, gak apa-apa ya, kita langsung jalan aja Jangan lupa kita arahin dulu nih optional missionnya Sip Nah, untuk primary missionnya udah ya Terakhir kita dikejar-kejar sama si Charles Dan untungnya kita berhentinya itu deket sama tempat si ini ya Optional mission kita Kita langsung lari aja Gak usah berlama-lama lagi ya guys ya Karena kalau misalnya semakin lama Kemungkinan Charles akan datang terus menyerang kita guys Tapi harusnya enggak sih guys Karena kita udah pernah ngelawan si Charles ya guys ya Yang kemarin pas sebelum kita mau ending Kita mau penutupan Nah, ending gak tuh Kita mau penutupan sebelum kita penutupan Nah, ini dia NPCnya Dan ini seperti sebuah benteng ya guys ya Benteng dari kayu Ada benderanya juga Berjudul kan Charles guys Astaga Oke, tekan Hey, aren't you the new guy Ya, ya Oh, jadi pas mereka kerja disini Gak pernah dibayar sama si Warren Charles ya Warren Charles ya namanya Jadi mereka ini kayak Udah gak dibayar Sekarang mereka mau dijadiin makanan Buat si Charles-Charles monster itu guys Tuh katanya Akan gue tuntut nanti Kalau bisa gue keluar disini ya Oke, masalahnya Oh, jadi Mereka buat tower ini guys Yang dibelakang kita Lama sebelum mereka Mulai mainin disini Kayaknya ini untuk pertahanannya Si Charles Oke, kayaknya kita disuruh naik kesini guys Ke towernya Untuk ngambil sesuatu Sepertinya Oke, gue X-in Sip Oke, kita mulai dari sini ya Berarti kita masuk Hakenya harus pelan-pelan sedikit deh guys Sneaky-seaky juga Atau ini kita cuma disuruh ambil barang doang ya Bentar guys Sip Kirikan Uh, loncat kah? Loncat? Oh, loncat spasi ya guys ya Sip Oh, bisa melayang di udara kita loncatnya Oke, siap Terus item Gue pastiin untuk melihat sekitar ya guys ya Kali ini nanti kayak kemarin guys Kita melewatkan cat-cat ya Ataupun kayak easter egg Atau clue-cluenya Nah, kan bener kata gue guys Kita akhirnya Oke, dateng Charles guys Dateng Charles guys Charles dateng Charles dateng Udah ada bunyinya guys Dia ada di sekitar sini Oke, kita harus naik ke atas Ini gak bisa dibuka Terus gimana naiknya Oh, itu Charles Itu Charles Wah, gawat guys Kita kalau misalnya balik ke kereta Nanti Kita kayaknya bakal diserang sama si Charles ya Soalnya Charles kalau gak nemuin kita Harusnya dia patroli guys Di sekitar sini Untungnya kita lagi ada di atas sini ya Nah, masalahnya guys Gue buka map nih ya Kita kalau balik ke kereta kita Itu rada jauh guys Kita disini Dan kereta kita disebelah kiri Sini Bakal menjadi hal yang Menyenangkan untuk kalian Untuk kalian guys Aduh Oh, ini Loncat lagi kah? Iya, gue gak bisa buka Oke, gue bakal lihat-lihat sekitar dulu Untuk mastiin lagi Untuk mastiin lebihnya ya Sip Oke Ini loncat kah? Lari Sip Udah Kena damage sedikit ya guys ya Mungkin itu terpaksa guys Kena damage sedikit Yang penting kita bisa melayang guys Ternyata kita punya kekuatan sayap Yang tidak berbentuk sedikit He Nice Oh, ini tangganya rusak Makanya kita gak bisa naik sini Oke Jadi Si Warren Walter ini Bukan Pemerintah ya guys Dia kayak Kayak apa sih? Penanggung jawab Nah itu yang bener Dari kemarin guys Gue nyari katanya Itu susah banget Penanggung jawab Ataupun Bisa dibilang Manager dari tempat ini ya Jadi katanya Biar gak bangkrut Katanya Harus ngegali emas Cepat mungkin guys Terus-terusan Makanya dibilang Warren Walter ini Gak bayar Apa? Gak bayar Pekerja-pekerjanya Karena mungkin gak ada duit Karena akan bangkrut Bankrap ya Bangkrut Apa namanya Perusahaannya guys Foundationnya Makanya pada kerja Rodi Open Item Nice Udah kah? Oke udah guys Critical item acquired Ketutupan sama ini gue ya guys Tulisan gue ya Eh sama layar gue Mungkin Gue kayaknya mau nyicil Buat Dapetin apa? Green screen kali ya guys Biar gue bisa taro ini Kamera gue di bawah Jadi kalian Wey gue jat Toh Oke Untung aja Gak langsung mati ya Sip Dimana itu tempatnya Oh sana Jadi kalo misalnya Gue Mau Ada kayak HUD Di kiri atas ini Atau kanan Itu kan jadi enak Liatnya guys Gue gantinya ke bawah Jadi Oke Time to balik Kesini ya Kereta Dengan cepat guys Jangan sampe Si Charles Dateng Untuk memakan Kita ya Terus segera lari Terus kita nembakin Si Charles Nah sekarang Tujuan kita Selanjutnya Abis ke kereta Itu Adalah Kita akan pergi Menyelesaikan Main story ya guys ya Sama abis Main story Kita Eh Nggak Weapon dulu guys Abis weapon Baru main story Nah itu yang bener Nih guys Kita jadi hijau Mantep Banget Warna hijau Hijau juga Kesukaan gue ya guys Selain biru Sama Oke Lanjut Mungkin ini Oh kita mundur sih Tapi ya terpaksa Maju sih guys Terpaksa ya Karena ada sih Charles di depan guys Tuh 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 Kalian liat tuh Charles bener-bener Udah ada di depan Dan kita kayaknya Bakal lawan dia guys Kalau misalnya mundur Bisa gak sih Kita mundur aja Sip Kita gak lawan dulu ya guys ya Karena kita mau fokusnya itu Oh dia dateng Dia dateng Dia dateng guys Itu guys Karena kita mau fokusnya itu Untuk pergi kesini guys ya Nih NPC-NPC guys Yang ada di belakang Dan caranya itu adalah Kita mesti balik kesini Terus kita puter ke kiri ya Biar muter-muter guys Kita main Nah si Charles Masih belum ada Kan di depan Masih aman ya guys Kita mundur Dengan kecepatan Yang sangat tinggi Tapi si Charles Dia lagi gak hibernasi guys Karena darahnya udah full Kayaknya ya Nah Jadi Kita tinggal nunggu sih Ini mah Sip Eh mundur aja Mundur aja Mundur aja Tekan-tekan-tekan Nice Eh balik Aduh jauh banget ya Gue turunnya Charles Pokoknya ada di bagian bawah Dari tempat ini guys ya Di Pulau bagian bawah Nah ini kita mainnya Bawah sama tengah Udah kita explore Berarti kita tinggal mainin Bagian sini aja nih Bagian atas Nah untuk Untuk caranya Kalau misalnya kita Dikejar Charles Tapi Maunya main bagian atas doang Kita harus muterin ini nih Oh 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 udah udah guys Udah guys Udah udah keluar Mereka dikejar guys Oh 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 Hmm Gue roket launcher dulu Hmm Sip Mantep ya Escape Untuk keluar Kita ambil machine gun Jadi itu ada markasnya Si Warren ya guys ya Kayaknya Dimana itu mapnya Map M Oh kita gak bisa buka map Kalau misalnya gitu Kan ini Nah disini ya guys ya Dia gak ada di map guys Jadi itu bener-bener Markas rahasianya Si Warren Walter Eh Warren Walter Warren Charles Hmm Jadi Kayaknya gue ngerti guys Kenapa Nama monster keretanya disini Monster kereta Laba-laba-nya Dibilang Charles ya Mungkin karena awalnya itu Monster itu Monster laba-laba kereta Dibilangnya Cuma gak ada namanya Nama pastinya Terus tiba-tiba si Warren Charles Mengambil alih Guys Kepemilikan dari Si Kereta monster itu Jadi dinamailah Namanya Jadi Charles Kereta kita bisa keliatan gak sih Jalan gak bisa ya guys ya Coba bisa keliatan Lampunya doang Sama indikator Iya Sama map-map Ini kita liat Begini aja kali ya guys ya Kayaknya Lebih enak Diliat juga sih Nah kita lewatin Jembatan Terus nanti kita Bakal berhenti disini ya Primary Mission Sip Kita berhenti di Primary Mission Ini karena kita Mau ngambil Misinya dulu aja Tapi gak kita selesain Kita bakal fokus ke Weaponnya dulu ya Loncat Toes Oke sip Gak ada suara kereta guys Berarti dia gak di deket sini Aranearum Municipal building Itu apa guys Municipal itu apa guys Artinya Oke Nyampe Mana ini Apa namanya Si NPCnya Dimana guys Dan gue harus Lihat sekitar Jangan lupa Oh Jadi ini Rencana mereka guys We never wanted to Take our action Against Warren And the other Menus But his tweets is Oh Ini Muniti ini Kayak Perkumpulan dari Mereka lah guys lah Kayak Town Hall Nah mirip Town Hall gitu ya Cuma ada di sebuah pulau Oh NPCnya di luar Oke Mana ini Ada Tinta Gak ada ya Gak ada paint guys Buat ganti warna lagi Sip Gue udah pastiin ya Gue liat kiri kanan Gak ada paint Sekitar Aman Iya gak ada guys Oh ini anaknya Anaknya si Eugene ya Oh ini Paul Anaknya si Ini guys Eugene Oh jadi kita bakal Nyerang Sesuatunya Si Charles Mungkin kita akan Menghancurkan ini guys Jembatannya Si ini Jembatan Yang dibuat Sama si Warren Charles Jadi Jadi kalau Nanti ada Sesuatu yang lewat Bakal meledak Guys Itu jembatannya Mungkin untuk Keretanya Si Warren Charles ya Kalau misalnya Mereka mau Angkut barang gitu Oke Tapi Gue mau Lanjutin dulu Misi kita ya Untuk mendapatkan Senjata Baru kita kelari nih guys Gameplaynya Baru nextnya Antara kita cari Paint Kalau gak cari Easter Egg Yos Sip Eh ambil bukan E ya Klik kiri disini guys Beda-beda Uh Apa nih Kayak item Machine gun Mini gun ya Oke Oke To help Fuck Charles Oh Tapi Bob Udah meninggal ya guys Dimakan Charles ya Dimakan kereta Kereta monster itu Oke Jadi Kita disuruh kemana Untuk dapetin Tidaknya Wuss Jauh juga Oh Ini tempatnya Ini guys Tempatnya yang tadi Itu loh Si penjahat-penjahatnya Oke Oke Nah Untuk ini Kayaknya Ambil gak ya guys Ini misinya Missionnya Primary missionnya Ambil gak ya Ambil gak ya Ambil aja deh Sekalian ya guys ya Biar nanti baru kita selesain Barengan Kita ambil senjata Kelarin Taruh bom Di jembatan Baru kita kelarin yang ini Satu lagi nih Ini gak ada gereja guys Disini Untuk apa itu Tempat perkumpulan lagi Gak Sip Ini gak ada bacaan Hmm Oh Last night meeting Berarti malam kemarin Mereka Bikin pertemuan Sekali guys Hmm Oh ini untuk Untuk nyari telurnya guys Misi untuk nyari telurnya Hmm Ooh 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 Jadi Jadi Katanya si Charles punya kekuatan Untuk menyerap sesuatu ya guys ya Mungkin kekuatan dari sinar bulan Ooh Dan kita mendapatkan scrap lagi Sip Level 8 armor guys Sudah cukup kali ya Terus ini repair dikit Sampai ke 75 guys Kita gak usah fullin Soalnya gue mau upgrade nantinya ya Gue buka map lagi Dimana itu Ooh Disitu guys Tempatnya si Charles ya Eee Tempat lordnya si Charles Oke Berarti gue bakal kesini Atau kita taruh dulu deh guys Ya kita mundur dulu aja deh Kita mundur dulu untuk naruh Bomnya Soalnya lebih deket Baru kita nanti ambil senjata Sekaligus kita kelarin misinya Gitu strategi Ultimate kita ya guys ya Hmm Nah ini deket aja nih Sip Oh ada 8 bom yang harus kita taruh Oke Nice berhenti disini Munduran dikit boleh Nah maju mundur Dan nih kereta Sip Nah kasoy Kita harus taruh 8 bom guys disini katanya Satu Oh ada tandanya Ada tandanya Oke Oh di semua pilarnya kita taruhin bom Gigi Jadi biar Masing-masing Penyangga pilarnya ini Di Apa Di jembatan ini Biar roboh Terus bisa menjatuhkannya ya Dua lagi nih Di ujung sama di ujung Sip Nah sama di ujung sini yang terakhir Return to Paul To complete your mission Oke Oh jadi ini kita disuruh return lagi ya Berarti nanti kita kalau udah ambil telurnya Kita Balik-balik dong Bolak-balik maksudnya Balik-balik Gitu Oke Wuts Ada scrub lagi Untung gue liat guys Kita tidak melewatkan sedikitpun ya guys Saya jangan kasih Kesempatan buat si Charles Melawan kita dengan Kita yang lemah Gak boleh guys Bidak-bidak Oke Oh jadi nanti yang bakal ngeledakin itu Si ini guys Si Paul Yang ngeledakin jembatannya Jadi kita Tugas kita udah selesai Untuk masang Soalnya dia takut untuk masang Kayaknya Ini ada item gak Kayaknya gak ada guys Gak bisa masuk juga kita Yuk pulang Kita lanjut untuk Ngambil senjatanya Sekarang ya Yang kayak Machine gun itu guys Ada kekerannya lagi Tadi di tengah ya Kayaknya itu yang paling Dewa deh Yang paling OP guys Overpower disini Uh Ada lagi Primary missionnya Apa ini Oh Jadi kalau misalnya kita Dapet smooth lawnya Kita disuruh sini guys Untuk nge-summon Si Charles ya Hmm Kayaknya Oh ini Tempelnya nih guys Jadi kayaknya Tulur Charles Awalnya ada disini Dia ditemuinnya guys Terus Charles Menetas Dan tiba Oh Oh Di depan guys Di depan guys Mana Oh itu dia Itu dia Ready guys Ready Ready Hmm Kita diserang sekali dong Punya kesempatan lebih dia Ayo Ayo Abis Nih Nih gua slow Gua slow Gua slow dia Terus gua bakal Tembak Hmm Reload Tembak dua kali Baru bakal kita ganti lagi Sama yang lain ya guys ya Nih Flamethrower lagi Untuk ngelambatin dia lagi Baru kita bakal pake Mini gun Eh machine gunnya lagi guys Untuk nembak si Charles Sip Meninggoy Eh ini nih nih Ini nih tempatnya Ini tempatnya guys Sip Nah mundur dulu sedikit Nice Baru bakal kita tembak ya Disini Aduh Cooldown Cooldown Sip Mantep guys Ternyata gak bisa jauh-jauh banget ya guys Ini tembaknya Kayaknya Soalnya gua tembak dari tadi udah gak kena guys Padahal udah pas banget ke badan dia Sip Nice Berhenti disini Nah dia turun nih Sip Ada lagi Nih gua tap-tap nih Biar kena nih Sip Ada lagi kah Biar renang gue gak isi Biar sekalian Kita menangin tempat ini Biar kita explore-nya bisa lancar Tapi kayaknya udah Oke kita bakal upgrade Nice Tinggal sekali upgrade-an lagi Baru Kereta kita Bakal fully upgrade ya Sip Nih gua tandain Nah sekarang gua disini nyari apa Kayak gua bakal muter-muter deh Untuk nyari sesuatu ya Mungkin kita disini disuruh nyari sesuatu Sama si Yang punya Senjatanya itu Atau gak kita bisa Retrieve the parts and complete the gun Oke Jadi disini kita disuruh nyari Sebuah part dari senjata yang Mereka punya guys Yang mereka miliki ya Biar kita bisa complete senjatanya Bisa nyelesain senjata yang belum jadi Ternyata senjatanya belum jadi guys Kita mesti nyari partnya Gua kira kita disuruh Apa Nyelesain kerjaan yang dia Harus buat Ternyata tidak Ini shotgun bener loh Bener-bener loh Gua mau ambil shotgunnya guys Jadi kemarin Kalau misalnya aja Kita punya gampang shotgunnya Pasti easy guys Easy banget Apa ini Jadi Pas awalnya Emang mau menggali Sebuah Apa Pertambangan emas Kesini Jadi mau nyari emas Tapi Pas si Warren Charlesnya ini Nemuin ada Sebuah sesuatu yang Sangat luar biasa disini Kayak telurnya si Charles Terus mengembang biakannya Terus Dia menutupi Kebenarannya guys Bahwa disini ada monster ya Bernama si Charles itu guys Yang kereta Cuma Karena dia Ini apa Menutupi Sesuatu Rahasia yang besar itu Nah jadinya Orang-orang disini mati Satu persatu guys Dan mereka penasaran guys Disini itu beneran ada Apa Gold vein Vein itu Vein itu Kalau bahasa kedokteran Urat sih guys Kalau enggak Nadi Urat nadi Ya kan guys Kalau enggak salah Cuma kalau misalnya Di pertambangan gini Itu Kayak jalur Tumbuhnya Emas Nah Itu dia Oke Kita dapet nih Sip Oh senjatanya Kita udah dikasih Kita Kita tinggal Taruh barrelnya Doang Ternyata Oke Jadi kita Enggak usah Balik lagi guys Nah ini dia Mantep Range nya jauh bener Keren guys Terus bisa nge-slow 2 Damage 3 Fire rate 2 Wah ini OP banget sih Ini kalibernya Kenceng nih guys Damage nya sakit nih Boom 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 Oke Kalau gitu Kita lanjutin Berarti Jalan nya Kita mundur Dikit deh Untuk Ke jalur Selanjutnya Sip Ini belum bisa Kita upgrade ya Kayaknya ini kita Biarin dulu deh guys Scrub nya ada 12 Nanti kita juga Dapet lagi Nice Kita udah pindahin Jalurnya Jadi enak nih Kita bisa jalan Lurus Dan Pulaunya Ter ini sendiri Bukan cuma monster doang ya guys Bisa ada hantu Dan juga Banyak monster-monster Yang berkeliaran guys Kayak di rawa-rawa Kemarin yang gue mati Berkali-kali ya Itu ngeselin banget guys Monsternya itu Ikannya kayak ada Cacing-cacingnya gitu loh guys Punya banyak Apa namanya Punya banyak tangan guys Kalian inget kan Kemarin kita dipegang Terus gak bisa lari Dari tempat itu Sekali makan aja Meninggoy Menggelom lagi kita Terus yang hantunya itu guys Mereka kayaknya Kalau misalnya lawan NPC Hantunya itu Bisa ngebunuh NPC lainnya deh Cuma Kalau misalnya Makan kita NPCnya Itu kita di teleport keluar guys Gue juga gak ngerti Kenapa ya Dan kayaknya Konsepnya itu Dapet dari Slenderman deh guys Soalnya kita Mesti nyari 8 piece paper ya Kemarin Hmm Dimana Hmm Lala Disamping Salah jalan di KPI Sorry Nah disini Pasti ada si A Si dia lagi nih Gue ngerti nih Pasti ada dia guys Gue bakal Tandain tempat kita Balik ke kereta ya guys Biar gampang Kalau misalnya Kita dikejar Kita tinggal lari Ke arah kereta itu Nah ini Oh Mereka emang Nyangkul sesuatu Guys disini ya Nah semoga disini Gak ada si Guns ya Gue mendengar suatu Guys Gue mendengar suatu Kayak bunyi langkah kaki Gitu loh Kalau gue gak salah Nah ini pertambangannya Ini yang kita cari guys Oke Berarti di bawah sini Kita tinggal puter balik Nanti ya Sip Nah Nih Masuk aja nih Oh kita emang Udah dikasih kuncinya ya Gue lupa guys Nah ini Pasti ada dua atau tiga Guardnya guys ya Waduh Si Charest dateng dong Charest dateng guys Charest udah Udah bisa hidup kembali Mana dia Mana dia Ini gue kalau misalnya kayak gini Kesel banget loh guys Gue dikagetin terus-terusan Kemarin ya Di cave sebelumnya Nah ada-ada guys Kita gak bisa jongkok disini guys Jadi cuma bisa ngepik Nah tuh dia Oh dia patrol muter gitu ya Bang ke kiri ada apa? Kok lo ke kiri sih? Oh enggak guys Enggak mereka puter balik Bentar ya Ini kali ini kita bakal coba Main pelan-pelan guys Kita mainnya silence Jangan berisik Dan juga sneaky-sneaky Dan jangan lupa Bisa jadi disini ada Yang namanya Cat ya guys ya Yang kalian bilang Ini lewat mana jadi Kita kesono ya Lurus ya Sip Masa gue berdiri disini Ini gak ketahuan sih guys Oh lurus kesana guys Oke Cuma gue mau kesini dulu nih Lihat-lihat ada apa disini Oke Kosong guys ya Gak ada apa-apa Mantep ketahuan Sip Lari guys Lari-lari-lari Lari kita ini Waduh alarm gue bunyi Sip Udah gue matiin Nah ini gue gak mau liat belakang Karena gue tau Mereka pasti ada Bener-bener pas Di belakang gue ya guys Mereka larinya Lebih cepet dari gue guys Get this guy Tangkap orang ini katanya Ya ya You better hope you're fast Waseh kaget gue Disini gue Disini Ayo ayo Terus terus Ayo Oh lu gendut banget katanya guys Wah ini orang sih Bener-bener rasis juga ya Ini body shaming Bukan rasis sih Salah guys Body shaming guys Body shaming Cuma bercanda aja ya guys Soalnya di dalam game ini Sip Ayo Mana dia Sip Nih gue bakal pake senjata baru Kita Uh Langsung meninggal ya guys Satu hit ya Karena kalibernya Sangat tinggi Dan kencang Damagenya Ya sip Sip Kita bakal balik lagi ya guys Mungkin ini kita bakal Bolak-balak Bolak-balik dulu Untuk sementara Sip Eh dimana sih Kalo gue Kehilangan jejaknya lagi Sebelah kanan Oke Disini sih Seinget gue Kalo lewatin batu-batu Dan ada tenda-tenda ya Untuk para miner Dan penjaga Cave ini Si gun sama guardnya itu guys Mungkin nanti juga gue bakal Heal kereta kita sih Kereta kita Darahnya udah tipis banget guys Itu di bawah ya Oke Berarti disini aman Udah kosong Ada lagi dong Di depan sini guys Kita nge-pick Bisa nge-pick Gue lupa Sip Mereka patrolnya Jalannya juga cepet ya guys Gak selambat yang gue kira Bentar guys Ada jaga di sekitar sini gak sih Mereka gak ya Ini kalo misalnya gue ketangkep Gue mesti muter-muter lagi nih guys Lari-larian lagi nih Kejar-kejaran Sip Dapet lagi scrub Lumayan Walaupun gue Kata-kata ini nambahnya berapa guys Satu atau dua Cuma gue ambil aja Lumayan Dan ini banyak Darah ya guys Atau mungkin ini cat warna merah Kayaknya Ini tempatnya dalam juga Oh yang tadi Shieldnya itu di bawah Oh ada tempat lain guys Selain disini Kita turun semakin dalam ya Mungkin ini telur yang terakhir Yang paling sulit guys Hmm Ada sih Charles patroli di atas Wah ini gak bisa gue Ini keluar guys Kita mesti bener-bener dapet Apa namanya Kita mesti bener-bener dapet Outloornya Satu kali main Iya gak bisa guys Gimana ya Gue gak tau Isi dalam tempat itu loh Yang dia lewatin tadi Waduh naik Dah mati dah Mati guys Kita guys Gak bisa naik lagi Mati gue Mati gue Lari guys Kita ini Kejar-kejaran Sekarang ya Oke gue nemu Gue nemu Gue nemu Gue nemu Wuh Aduh kaget gue Sip Dapet lore Kabur guys Wah Salah jalan Mati dah gue ditembak Waduh Dua kali Wah ini ada chest Cuma Gue terpaksa naik guys Gak bisa ini Yah Kita gak bisa mendapatkan Barang yang ada di dalam sana ya Kemungkinan itu Cat lagi guys Yang baru ya Wah Ketahuan Mantep Kabur-kabur Oh ada dua guys Ada dua A mine Or a tomb Kayaknya itu a tomb Itu bukan mine guys Bukan pertambangan Tapi itu kayak Seperti Kuburan dari Kita udah upgrade Sip Nice Mati dua-duanya ya Aman guys Kita sudah bertahan Dari serangan Para Monster-monster Bukan monster sih Ya mereka guys Ya mereka gak tuh Oke Lanjut Kita udah gak ada Urusan lagi disini Kita akan menyelesaikan Gameplay kali ini guys ya Kemungkinan kita akan Melawan si Charles Untuk terakhir kalinya Dan juga Menghentikan Apa namanya Menghentikan Dictatorship Itu apa ya guys Indonesia ya Gue lupa dong Astaga gue ingetnya Inggris mulu Astaga Oh dan Meruntuhkan Kekuasaan Dari si Warren Charles Sekali ini Let's go Dan jangan lupa Kita bunyiin ini guys Mungkin ini adalah Episode terakhir kita Jadi kita bunyiin Sama mungkin Yah Abis kah Oh Uap Gue lupa guys Disini kan Si Rininnya Pake uap ya Tenaga uap Eh mundur 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 Kejauan Kejauan Asip Ini adalah altar Altar kayak tempat Pemujaan untuk Apa namanya Si Charles guys Kereta Charles Pada zaman dahulu ya Sebelum ditinggalkan Sama penduduk asli Di pulau ini Dan tempatnya Kayaknya Iya Dijagain guys Tempatnya Tempatnya Dijagain Sama penjaga juga Ada banyak guys Ini gak Gak cuma satu Oke kita langsung naik aja Mantap ketahuan Wah ada si Ada si Charles juga guys Ada si Charles juga Ada si Charles juga Oke 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 Pulang 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 Gue gak mau Charles Makan kita ya guys ya Maju dikit Sip Nice Meninggoy langsung Ajaib dah Ini senjata Cuma one hit doang ya guys Yang gak kayak Yang kemarin Kita pake Oke kiri kanan Gak ada Lagunya juga mati kan Ya guys Lagunya tiba-tiba Gak ada oke Kita langsung aja Naik lagi Harusnya bagian bawah Aman sih guys Walaupun rame Di sekitar kita Tapi gak ada si Anak buahnya si Warren Charles ya Di Bawah sana Kita buka Sip The main event Katanya event terakhir Nah ini kita taruh Tiga telurnya Di altar ini guys Dan kita lihat Apa yang terjadi ya Akhirnya kita Progress sampai ke tempat Wah itu bagus banget sih Warnanya neon-neon gitu ya Apa nih Warna hijau Katanya di samping Ini tempat Untuk pemujaan Sesuatu sih guys Nah dan yang terakhir Yang merah Oh kan guys Namanya Warren Charles 3 Ini dia guys Terus rame ya itu Temen-temen guys Eh anak buahnya Kita tetap masukin guys Tetap kita lempar No no Jadi kayaknya Telurnya ancur Terus kita Memanggil si Charles guys Untuk datang Ketempat ini Larik 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 Nggak lupa guys Misalnya kereta kita Ada dimana Oh oh Dia ngeliat kita Run run Katanya guys Kata God God Wah dan Si Warren Charles 3 Dimakan ya guys Itu ada Kesahan dia sendiri guys Kenapa dia Nggak mau ngancurin Tulor-tulornya Secara langsung Kenapa harus Nunggu sampai Terjadi seperti ini Sip Ini damage-nya Sakit sih guys Cuma Nggak bisa Cukup untuk Slow dia loh Sip Gue bakal lambatin dia Slow dia pake ini Pake api Pake api itu Paling ampuh Untuk ngelambatin dia Ya guys ya Ini kayaknya kita Bakal lawan dia Sampai titik darah Penghabisan guys Dan untungnya Kita punya scrub Banyak banget nih Disini Sip Kita lambatin dia dulu Uh Dia kena efek Petir ya guys ya Efek dari Ini Debuff kayaknya Sip Heal Sampai full Baru kita tembak lagi Dia bisa teleport guys Oke Oke Aduh Telur abis lagi Kita lambatin lagi Bisa Mana sini Sip Kita berhasil Lambatin Terus jangan lupa Kita roket launcher ya guys ya Mumpung masih agak jauh Uh Dia berevolusi lagi Kayaknya Sip Jangan lupa Lambatin lagi Pake flame tower ya Flame tower itu Paling ampuh Untuk ngelambatin dia Oke Mumpung dia agak jauh Kita bakal pake ini Ini damage nya sakit Dan juga bisa nge-slow Dia kenceng ya Sip Pake ini lagi Langsung Hmm Darah kereta kita Masih full guys Gak kayak tadi ya Let's go Let's go Kita pasti bisa mengalahkannya guys Ini kita pake Machine gun lagi Machine gun atau Iya ini machine gun sih Harusnya Uh Ini Fase terakhir dia kayaknya Perubahan terakhir dia guys Dia punya warna merah ya Apa namanya Kakinya warna merah guys Hmm 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 Darahnya juga udah mau abis Dia bener-bener marah guys Sampai dia gak peduliin Darah dia sendiri ya Kayaknya udah mau abis Darah dia itu Eh sabar Nih gue bakar dulu nih Gue slow dulu Biar gak masuk Terus gue bakal pake ini lagi Sebenernya mungkin Damagenya ini gak terlalu sakit guys Cuma karena kita ada upgrade Apa Kereta kita juga Jadi Lebih sakit sih Kayaknya Damagenya ini Jadi berasa banget gitu Ke si Charles Uh Uh Satu aja Nice Sudah abis guys Sip Aduh Aduh Gue Oh Udah cutscene guys Kita udah berhasil menang Dan ini Uh Ini jembatan yang tadi kita taruh Bom guys Dan hancur Diledakin Sama si Paul ya Anaknya si Eugene Terus Mental Dan dia jatuh Uh Ending yang sangat Menganehkan The end guys Tamat Terakhir disana ya Uh Menarik sekali ya Ini gameplaynya Si Charles Telah berhasil Kita kalahkan guys Dan si Warren Charles 3 Yang apa Penguasa di pulau ini Itu telah meninggal juga guys Dimakan sama si ini Si Charles ya Mau kebuatan dia sendiri guys Itulah guys Ini namanya karma guys ya Itu yang bisa kita pelajari Dari gameplay ini Ayo ini Nggak bisa gue skip guys Nggak bisa gue skip guys Oke Ada After credit kah Atau ada endingnya Hmm After credit guys Nice Di sebuah goa ya Ada flare ya Itu kayaknya Flare kalian tau kan guys Yang nyala itu Kalau misalnya tempat gue Kayak Api gitu Atau enggak Mirip petasan Cuma bukan untuk ditembak ya Oh enggak guys Masih ada Telornya Telor terakhir Udah goyang-goyang guys Kemungkinan udah mau menetas lagi ya Yang baru Yang warna merah lagi ini guys Atau mungkin ada 3 fase ya guys ya Warna hijau Dia masih lama menetas Biru udah setengah mateng Terus merah Dia udah mateng banget Mungkinkah ada Second season Ada chapter kedua kah Dari si cucu Charles Kali ini ya Telornya masih ada banyak banget guys Ternyata di pertambangan Yang belum kita cari Wah Mungkin Iya guys Mungkin ada Chapter 2 Dari cucu Charles ini ya Dan kemungkinan Kita sendiri Enggak bakal bisa Ngelawan monster Sebanyak itu guys Kemungkinan kita bakal Diminta pertolongan Sama beberapa monster Hunter lainnya Kayak kita juga ya Menarik Menarik Ini game sih Lumayan GG sih Untuk pembuatan oleh Satu orang Dan Storynya walaupun cepat Dan pendek juga Karena ya Bisa kita Ini ya guys ya Bisa kita pahami Karena cuma dibuat Sama satu orang Katanya Katanya Kalau misalnya salah Infoin gue ya guys ya Oke Jadi kemungkinan Gitu aja sih guys Untuk gameplay gue kali ini Kita sudah menyelesaikan Gameplay Cucu Charles Kali ini guys Dan kemungkinan Gue bakal lanjutin PvZ kedua lagi Kita Terus-terusan PvZ 2 Atau kemungkinan Oh iya Gue sekalian mau mainin Totally accurate Battle simulator Itu kan belum keluar juga Jadi kita sekalian Pelan-pelan tuh Dua-duanya Oke Gitu aja sih guys Untuk gameplay gue kali ini Makasih buat kalian semua Yang udah nonton video kali ini Dan kita akan Bertemu lagi Di next game Dan next video See you guys And bye-bye Sub indo by broth3rmax